Oke perempuan tangguh, di hadapan saya sudah ada sate-ete, ada sayap, ceker, lengkap ya te semuanya ya te. Boleh dicicipin dulu te? Boleh, kita cicipin dulu. Nah ini yang pertama ini kayaknya hati antelak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, terasa. Smoky-smoky-nya ya, enak, gurih, gurih. Bumbunya? Bumbunya? Ya. Pas, enggak terlalu pedas, enggak terlalu asin, pokoknya pas. Enak sekali ya te. Kasih mbak. Kalau dari ete sendiri gimana sih te? Jadi seorang ibu, juga menjadi seorang istri, seorang wira usaha, kan tentunya harus banyak peran yang dilakoni ya te. Ya mbak, itu banyak peran sebagai seorang ibu, apalagi seperti saya. Ya mengasuh dua anak, satu suami kan, dan juga suami punya buka usaha sendiri kayak bengkelas gitu kan. Jadi, ya kita saling bersama, bekerja sama untuk memulai ritisan usaha yang baru ini gitu. Bagaimana cara ete untuk menguatkan diri ini ya, bersama dengan sang suami untuk terus bertahan walaupun sedang, mungkin sedang berada di titik terendah. Ya kita sama-sama saling menyumpon aja mbak, saling menguatkan, saling memotivasi lah untuk diri kita kan, agar kita ingin maju gitu kan. Apalagi anak mau sekolah, pasti begitu banyak biaya untuk kedepannya. Jadi kita ya saling, saling kotong royong lah kita suami istri gitu. Dan juga sama-sama ngasuh anak juga sama-sama. Pernah kerasa pengen menyerah nggak sih Teh? Menyerah kadang pernah, pernah kalau titik menyerah kan. Tapi karena kita di sisi lain banyak orang baik kan, saling nyumpot, harus semangat. Kita perempuan itu harus semangat gitu. Harus kuat menjalani hidup, jangan dibawa beban. Jadi dibawa ikhlas santai gitu. Pesannya dong teh untuk para perempuan tangguh di luar sana yang mungkin sedang berada di titik terendahnya, dan juga bisa belajar dari etek yang tidak mudah menyerah ketika sedang berada di titik terendah dalam kehidupan. Ya untuk para ibu di luar sana yang sudah mempunyai anak juga, kita sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, kita harus kuat menjalani kehidupan ini. Harus buang gengsi. Jangan mudah menyerah dan selalu semangat. Oke, terima kasih. Oke perempuan tangguh cukup sampai sini segmen membahas mengenai perempuan serba bisa. Artinya memang semua perempuan di Indonesia juga jangan mudah menyerah dan terus semangat. Semangat. Saya Helda Amelia, undur diri terima kasih dan sampai jumpa. Saya mau cobain lagi satunya nih. Cobain lagi ya teh ya. Ini enak banget loh. Rasa bakar-bakarannya, smokey-smokey-nya pas banget. Oh, ada waktongnya. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Terima kasih.